Ledakan bom mengguncang Kabul, Afganistan Sabtu waktu setempat. Sedikitnya 83 orang tewas dan 207 lainnya terluka. Para korban yang terluka telah dilarikan ke rumah sakiti Kabul. Sedangkan di lokasi kejadian, keluarga korban mencari sanak keluarganya. Dari keterangan saksi mata, seorang pembawa bom meledakan diri di tengah kelompok Hazara yang sedang berdemonstrasi. Sebelumnya dalam aksi demonstrasi, para pendemo menuntut disalurkannya tenaga listrik ke perumahan mereka. Hazara merupakan kelompok minoritas syiah yang hidup di tengah kaum mayoritas Afganistan Sunni. Atas kejadian ini, pemerintah Afganistan tetapkan hari Minggu sebagai hari berkabung nasional. Ucapan duka pun disampaikan secara resmi oleh Presiden Afganistan. Dari informasi yang diterbitkan agen berita AMAK, ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Ini merupakan serangan terburuk dalam Juli ini, bahkan dinyatakan sebagai serangan paling mematikan sejak serangan Taliban pada 2001 lalu.